hai hai cobatku ya jumpa lagi dengan panji tb3 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini kita berada di punden bah putih nih ya ini petilasanya penggede dari mataram ya ini adalah petilasan bah putih orang yang disegani ya dulu di sekitar disa kalangan atau jatikuung ini ya ini adalah yang babat alas di jatikuung atau disa kalangan sini teman-teman ya ini ada riwayatnya teman-teman ya ini adalah kita sekarang ini berada di sini untuk nguting ilmu ya nguting ilmu Jowo kuno supaya kita tahu ya apa makna dari mbah putih dan desa kalangan ini mbah putih memberi nama desa kalangan dan jatikuung ini maksudnya adalah apa mari kita uri-uri dari cerita-cerita pini sepuh asepuh ya haji sepuh yang berada di desa sini ya ini katanya dulu adalah petilasan bah putih atau yang putih orang dari mataram ya ini yang babat daerah sini dan memberi nama desa jatikuung atau desa kalangan maksudnya kalangan itu adalah tempat ya tempat untuk mengaji atau menimba ilmu menimba ilmu menguting ilmu Jowo kuno ya ini maksudnya itu adalah kalangan untuk menyuungkan diri atau mengosongkan diri kita mengetahui dari tidak ada menjadi ada ini dari kosong menjadi ada jatikuung itu adalah kalangan ya ini atau tempat untuk berlatih mengosongkan diri dari tidak ada menjadi ada untuk mengenal diri kita ya dari tidak ada menjadi ada itu kalau sudah seperti itu kita menjadi orang yang linue seperti mbah putih maksudnya mbah putih itu adalah orang yang sudah bisa menahan hawa nafsunya ya atau mengontrol hawa nafsunya dari perbuatan yang jelek nah seperti itu teman-teman ya cerita mbah putih ini adalah orang yang sudah bisa mengontrol dirinya dan mengetahui jati dirinya ya sebenarnya itu adalah dari tidak ada menjadi ada itu ini adalah ulangannya para sesepuh zaman dahulu ya zaman orang Jawa dahulu sudah mengenal dari tidak ada menjadi ada itu adalah perjalanan sangkan paranem itu mati kejadian diri kita ya dari belum ada sampai kita ada ya dan kita meninggal dunia itu sebetulnya bukan kita tidak ada lagi kan tapi kita meneruskan laku menuju ke alam yang lain bukan alam dunia laku-laku seperti itu bisa dimengerti oleh orang Jawa zaman dahulu ya mungkin di peradaban agama-agama lain juga seperti itu saudaraku ya kita mengenal istilah agama buddha juga dari kosong menjadi ada sejatinya ada itu adalah kosong itu sudah diajarkan oleh sang buddha dulu kalau di Islam mungkin ada dari dat itu wang-wang wong-wong itu tidak ada menjadi Allah itu ada yang ada hanya Allah oke sobatku ya terima kasih ya seperti itu itu kita ulasannya masalah punden bah putih ini yang berada di desa kalangan itu adalah sebetulnya pengulas masalah kita meng inallai wa inallai roji'un ya kita kembali kepada kosong terus ada lagi itu adalah mengenali jati diri kita sendiri oke terima kasih ya kiranya seperti ini saja ulasannya mbak putih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh